Udah dapet skripnya ini dari semalem Jadi pagi ini mau gue bedah nih ya Jadi persiapan memang selalu perlu Dalam pekerjaan apapun Lagi ngelamun, toto diangkat sama tetangga gue Oke nih sekarang gue mau sharing Buat persiapan gue kalau mau syuting acara apapun Nah kebetulan nanti gue syuting klinik tendean Udah dapet skripnya ini dari semalem Jadi pagi ini mau gue bedah nih ya Sekedar biar temen-temen tau Jadi persiapan memang selalu perlu Dalam pekerjaan apapun Oke bang, nah ini gue kenal ini bang Andri nih Ini abang gue Kita biasa diskusi buat materi-materi Atau joke-joke yang mau kita bikin Nih di episode ini Ntar ini ya bang di klinik bintang tamu siapa? Leon ya? Leon sama Willy Dozen Leon sama Willy Dozen Dan pemainnya kan udah pada tau kan pasti ada Anwar Ada Marcel, ada Celine, ada Mimin Juga ada boneka Mas Agus Yang meranin boneka namanya Bondan Langsung aja nih keadegan pertama tuh ada gue sama Marcel Jadi setnya itu di ruang resepsionis Adegannya gue Marcel nih bang, gue Marcel Denny dan Marcel membicarakan masa-masa tersudit mereka Dengan mengingat foto yang lagi dipandangnya Nah terus dia ini Marcel membicarakan Anwar yang tidak ada di pos Nah berarti gue harus mikirin nih Gue sama Marcel ngobrol tentang masa sulit Cerita menggambarin ke-ke-ke joke-joke seputar kemiskinan Nah benar kira-kira joke yang akan kita main itu seputar kemiskinan Mungkin kita bisa ini bang bahas Waktu dulu kita di rumah kontrakan Di rumah kontrakan yang Jadi gue pernah ngontrak Dulu itu WC-nya ya WC-nya itu Sekalian kita caten nih guys Jadi ini akan jadi poin-poin Yang mau kita bahas apa aja Baru ntar kita turunin lagi jadi joke Oke berarti materinya itu WC-seng ya WC-nya Joke-joke-nya buat Denny Marcel Ini segmen satu Masa sulit Masa sulit WC-seng Jadi ceritanya dulu Kalau kita di toilet BAB Gue itu harus sambil ngetok-ngetok gayung Ke Ubin Tok Tok Biar apa Biar orang yang di luar Tau Kalau di dalam ada orang Nah karena kalau gue gak ngetok-netok Atau bikin-bikin suara Di dalam toilet Itu orang yang mau masuk Bisa aja nyangkat toilet itu kosong Diangkat Karena pernah kejadian sekali dulu Gue lagi berak Lagi ngelamun Tok-tok diangkat Teman tetangga gue Diangkat Kan kita waktu itu toiletnya Satu toilet Bareng-bareng ya Berapa petak rumah ya 6 atau 7 6 atau 7 petak Toiletnya satu Nah itu akan gue share tuh ntar Oke beneran ya Ini adalah masa-masa gue susah dulu Iya pak Gue inget banget Gue kalau ke kamar mandi Itu kamar mandi cuma satu Yang ngontrak tuh ada 7 petak Jadi Kita kalau mau ke kamar mandi tuh rebutan Gue kalau ke toilet Pintunya tuh masih pakai seng Iya Yang digeser gini Iya Nah Gue BAB Biar tau di dalem ada orang Gue harus sambil getok-getok Gayung Tok-tok 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 Nah Biar orang yang mau ke dalem tau Oh ada orang nih Ih Gue pernah ngelamun Kagak ngetok gayung Iya Gue lagi nonggrong Tetangga gue main buka aja WSS Seng ya WSS Seng Terus apa lagi ya Masa-masa sulit Masa-masa sulit Ke ini nih A few moments later Eh Prabot rumah Prabot Misalnya apa ya Oh lemari 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 kita kan Yang hijau jelek tuh Udah rusak Yang Yang hijau Oh yang pintunya kebuka Ngeganjel Ngeganjel lemari Pakai kertas Giar pintunya gak kebuka Bikin lipat-lipat Kertas putih Diganjel Jadi bisa nutup Kalau kata jatuh Oke Ntar itu gak akan bahas deh Ngeganjel Lu pernah gak sel Lu pernah gak Punya lemari Tapi pintunya Udah rusak Jadi zaman dulu tuh Lemari pintunya Cuman gitu doang Ada bolong Kunci kuning Kadang dia udah jeblos tuh Lu pernah gak punya lemari Kuncinya udah rusak Jadi udah gak ada kuncinya tuh Sekarang kita ngebukanya Juga nyelopin jari Ntariknya gini Gitu Ngeganjel Lemari Pake kertas Nih lu tau gak nih Ini lemari ini Ini lemari kebangsaan gue Yang ditutupnya itu Bukan pake kunci Tapi Diganjel pake kertas Kenapa? Kenapa pake kertas? Karena lubang kuncinya udah copot Iya Jadi kalo gue mau buka lemari Ini tanganku gue jeblosin ke bawah Ini ngailin gitu Ada kalo misalkan dia jenggot Di sempiran di bawah Tepat Tertasehat ya Kalau lo tau miskin juga Iya Terus Ini ganjel Masa sulit Masa sulit Tidur bareng-bareng tuh gitu Tidur bareng-bareng Karena waktu itu Ntar bisa dibahasin Nama sel Gue di rumah sel Rumah gue tuh sempit banget Saking sempitnya Kita tidur gantian Tidur gantian Oh atau ini guling Oh kita rebutan guling tuh Rebutan guling Terus guling kita tuh udah kopong Lo pernah gak ngerasain punya guling Yang udah kempes Gitu Jadi Kalo orang-orang kan meluk guling enak Kalo gue dulu Guling gue udah kempes Jadi kalo kita meluk guling Denggul kiri ketemu sama denggul kanan Tidur gantian Guling kopong Repetin lagi pemerintah Zaman dulu Gue kalo tidur Gue punya guling Guling tapi tengahnya udah kempes Yang kalo orang kan pake guling enak Kalo gue pake guling itu Set gue begini Denggul ketemu denggul Jadi Ini Kalo orang kan pake guling begini Kalo gue pake guling itu Karena tengahnya abis Kapu kayak gini Udah agak ada enak Bener Oke Terus Apa perabotan rumah Apa Apa ya Kita nyari-nyari ini apa Ember gitu Ember-ember ada mereknya semua ini Oh iya Ember Ember bekas cet Ember bekas cet Iya 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 Ciri khas tuh Ciri khas Ciri khas zaman dulu Di semua kontrakan pasti Embernya dulu bekas cet Gayungnya gayung lope Gayung lope Yang kaleng dibawa-bawanya pada lumutan hitam Gayung lope Ember bekas cet Kalau ember gue Ember itu Ember gue bukan dari ember plastik Ember yang bekas orang cet Udah gak kepake Wah Ember cet Itu ember Bener Gayung sama apa lagi pak Gayung lope Itu kalo ada pake gayung Tengah gayung lope Ya kalo ada lumut paling tinggir tuh Terus kita kalo misalkan ngambil air pak Itu kalo air dalaman dikit Pak kita ambil Brak Kita bisa berdarah pak Tengah pinggirannya Ujung-ujungnya BPJS lagi Eh ini udah cukup nih Ini kan dari gue aja udah 5 poin Belum martialnya Nah jadi segmen Segmen awal segmen 1 Gue martial nih materi udah aman nih Seputar itu Nah ini materi yang udah pasti Akan dibawain Belum lagi improvisasi Nah karena gue menganggap selama ini Improvisasi Jadikan improvisasi sebagai bonus gitu Paling gak disaat kita masuk ke set Kita tuh udah siap sama materi Ada bahan ya Ada bahan Terus kalo materi kayak gini aman nih Marcel gue pasti punya stok Nah iya Karena ini juga wilayahnya Marcel nih Gue yakin master akan banyak juga Referensi-referensi joke Tentang kemiskinan Ini bagus juga nih Tim kreatifnya keren Karena ngasih konflik gue sama Marcel Tentang ini Gue tau materi-materinya Marcel Jadi gue mancingnya tau Marcel akan kemana nih gitu Oke Gue Marcel aman Sekarang kita lanjut Yang keduanya In frame Leon Leon sama Selin Leon bintang tamu guys Ini Leon ini Leon Dozen Anaknya Om Willy Dozen Jadi adenya Selin ya Iya Leon ini jadinya Selin Leon Selin Oke Leon datang bersama Selin Sambil memohon Untuk memberikan uang Tapi Selin Malah diem aja Paling konfliknya apa ya Selin jelasin kepada Deni Marcel Kalau Leon itu adeknya Nah ini bisa nih Kalau Leon itu adeknya Bikin perbandingan berarti ya Ya bagus Bikin perbandingan Ini Leon kan ganteng juga Selin kan cantik Gini Sel 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 Apaan Ngobrol-ngobrol Sini siapa nih adeknya Kan dia pasti bilang adeknya Ini adek aku Sel kita lihat Sel ini dua bersaudara Iya Sel Lihat Adeknya ganteng Kakaknya cantik Mereka dua bersaudara aja Bagus-bagus Lu berapa Empat bersaudara Gagal semua Kita bisa bandingin Mungkin kalau perbandingannya Dua bersaudara Bagus-bagus Puji dulu Kita puji dulu Ganteng ya adeknya Kakaknya cantik Gue juga Sel Adeknya ganteng Kakaknya cantik Dua bersaudara Bagus-bagus Gue juga pernah ke rumah lu Sel Empat bersaudara Gagal semua Terus tebelin lagi tuh Tebelin Mainin Kenapa Kenapa mereka bisa cakep-cakep Kenapa bisa jelek Kenapa bisa gagal Kenapa bisa cantik Ini Mungkin bulan madunya Kalau orang kaya Gimana Bidanya Kawin orang kaya Wajar aja Cakep Dia kan kawinnya di gedung Dia kan kawinnya di gedung Dekornya juga udah bagus Kalau orang kaya kita Kenapa pada hancur-hancur Kita kawinnya di rumah Yang kalau mau ngedekor Pintu harus dicopot Jadi kalau malam pertama Nganggu ya Jadi bikinnya gak tenang Karena orang-orang Di kampung-kampung Itu kalau mau bikin kawinan Di rumah Pintunya harus dicopot Karena kalau gak nongol Tukang dekornya protes Jadi malam pertamanya gak tenang Wajar cakep-cakep Wajar cakep-cakep Wajar keluarganya cakep-cakep Karena mereka bulan madunya aja Di Bali Nikahnya di gedung Malam pertama di hotel Tenang Malam pertama di hotel Tenang Nah kalau orang kaya kita Sel Kita di kawinan di rumah Rumah di dekor Yang kalau Kalau rumah di dekor itu Pintu harus dicopot Jadi malam pertama Itu sambil deg-degan Makanya anaknya jelek-jelek Tegang Lihat Sel adik kakak Adik kakak dari kakak Ma adik Cetakannya bagus sih Cakep-cakep Kamu dua bersaudara Cakep-cakep Lu berapa? Saya empat bersaudara Gagal semua pak Nah gue tau Kenapa dia cakep-cakep Karena orang kaya Kawinnya juga di gedung Dekorasinya cakep Jadi malam pertama Makanya tenang Hasilnya cakep Kalau kaya kita kan Dekor di rumah Yang kalau dekor Pintu itu harus dicopot Iya Namanya pintu dicopot Kalau kagak mau dicopot Itu yang kak dekor marah Pak ini pintu harus dicopot Kalau kagak ntar melondong Makanya Pintu dicopot Dalam pertama kagak tenang Kalau deg-degan kagak tenang Ya hasilnya gini Pak Oke Terus Mimin Nanti konfliknya Mimin dibandingin Nama si Alifa Alifa Followernya 1,7 juta Oke Mimin dibandingin Ini Mimin dateng Bawa perlawatan bersih-bersih Tiba-tiba Mimin kaget Mendekati Leon Mimin merasa Paling panglin Nama Leon Yang sudah beranjak dewasa Mimin jelasin Kalau pernah ketemu Oh jadi nih Ceritanya Mimin itu Udah ketemu Sama si Leon Terus dia nge-fan Eh seneng Terus kita ngetes nih Kalau lo suka mau main lain Kebiasaan atau hobinya Lo tau gak Mimin Challenge si Mimin Challenge si Mimin ya Joget Kipop Mimin joget Kipop Nah kita harus cari konfliknya Sehingga kita dapetin komedinya Kadang aku lagi nyari materi Gini guys Mentok ngalir lagi Mentok ngalir lagi Nah biasanya Kalau ngalamin-ngalamin Kayak gini Gue biasanya Bahas apa yang terdekat Yang bisa kita Kita bahas dari Mimin Dari konflik Ini Mimin sama Leon Leon itu seneng Sama K-pop Nah berarti kita bisa ngetes ke Mimin Lu tau gak Artis K-pop siapa aja Nah ntar Mimin nyebutin Misalnya Kosidah Nasi Dariah Nama Nasi Dariah Nasi Dariah Lu tau gak Grup-grup K-pop apa-apa aja Nah ntar kita siapin juga Nih base materinya buat Mimin Nasi Dariah Coba ada browsing Nasi Dariah Nasi Dariah Nasi Dariah Iya bener Nasi Dariah Nasi Dariah Bener Nasi Dariah Kosida Nasi Dariah Ada grup K-pop Apaan Nasi Dariah Nasi Dariah Nasi Dariah Nasi Dariah Masa Kosida Itu Kosida Iblil gimana sih Iya Mama Kumpulan Itu dulu udah ben lama nih Benjadul Nah Yang pake reskukar keluar itu Itu kan Mereka kan Yang beda lagi Bukan beda Ini mah yang dulu Yang suka di jaman zaman Masih di TPR itu Yang adikku Melanggar hukum Oke Adikku Melanggar hukum Aku yang menjadi saksi Oh Asa Semarang Oh Asa Semarang Yang dibentuk tahun 75 Kelompok masih dah mau tertua di Indonesia Lo tau gak tentang grup B Grup-grup Korea Yang cewek-cewek Coba siapa Sebutin salah satu Artis K-pop Cewek-cewek Korea Ada Blackpink Ada juga Ini yang paling terkenal Siapa Nasi Dariah Nasi Dariah Masa Kosida 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 Nasi Dariah Masa Itu Blackpink juga Sama angkatannya Bukan Korea Semarang Itu mas Semarang Oke Kita lanjut lagi Masuk Alifah Alifah Tidak Tendak Dia nyorocos tuh Alifah nge-vlog sambil ngelumper main loli Dia ini tanya Marcel Dia siapa Alifah tiba-tiba nyerocos Memberakan diri Ini Alifah yang kecil nih guys Ini anak lucu juga nih Terus Nanti Marcel heran Tanya Mimin Siapa sih nih Jadi intinya si Alifah tuh kayak Siapa sih nih orang Masuk-masuk gak kenal-kenal Gak tau Ribet gitu Nge-vlog Nah ntar mainin tuh lu Marcel sama Mimin Jadi ngapain ini anak nih Jadi dia di Ini sebagai vlogger Tapi vlogger Nge-vlog malah di rumah sakit Alifah membandingkan followernya Dengan followernya Mencoba kita cek Followernya Alifah Guys Kita cek followernya Alifah Alifah Lubis Alifah Lubis Nah 1,7 juta Alifah followernya 1,7 juta Mimin 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 37,4 Ribu Mimin 37,4 Ribu Nah ini 1,7 juta Kita bandingin nih Followernya sama Mimin 37,4 37 ribu Nah Kalau udah dapet angka gini Kita cari Ininya nih bang 37,4 4 ribu Seharga apa Coba kita cari seharga apa Harga minyak Harga minyak berapa Harga minyak Minyak 4 ribu 1 liter Berapa 4 ribuan Kalau yang curah Minyak Minyak goreng 1 liter minyak goreng 16 ribu Bumbu dapur Bumbu dapur Apa ya Bawang Atau Bumbu dapur Coba cari Oh jahe 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 berapa Nah ini jahe Jahe 1 kilo Harganya 40 ribu Jahe Jahe 1 kilo 40 ribu berarti Nah harga jahe Tuh guys Harga jahe Jahe lokal super Tidak ada merek 40 ribu Nah ini nih Jahe lokal super Tidak ada merek 40 ribu Nah jadi gini Nah Min Min Lu gak usah sombong Depan Alifah Alifah followernya 1,7 M Follower lo Sama harga jahe 1 kilo aja Kalah Jahe 1 kilo 40 40 ribu Oh jahe merah 44 ribu Jahe merah 44 ribu Oke Jadi kita akan bandingin Mimin sama si Alifah Dari follower Kita masukin Followernya Mimin Kalah sama harga jahe Sekilo Ya Allah Followernya bikin banget sih Sebenernya kamu Follower kamu berapa 1,7 juta Coba-coba Kalau si Mimin Coba gue Ini kan mati Mimin 30 Follower lo berapa 37 ribu Follower lo 1,7 juta Follower lo 37 ribu 400 Follower lo Sama jahe Sekilo aja Udah kalah Jahe 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 sekilo 40 ribu Follower lo 37 400 Terus Ini aman nih Alifah Konfliknya udah kebayang Karena Alifah juga akan aktif Pasti nih Jadi gue tinggal nunggu Momen Ikut nyeletuk Ikut nimbrung Sama Pas ada kesempatan Buat bahas follower Gue akan masuk Bahas yang ini Yang tadi itu Segmen 1 Kelas disitu Segmen 1 Kelas disitu Sudah kalah Jadi Oke Nah Segmen 1 Itu habis Segmen 1 Akan habis di Gue Akhirnya Minta Alifah Untuk melakukan Pendaftaran Karena Alifah Lagi sariawan Alifah sariawan Mau konsultasi dokter Akhirnya gue nyaranin Alifah buat Ikut pendaftaran Oke guys Itu kita udah dapet Materi buat Segmen 1 Gue Marcel Leon masuk Dateng Mimin Dateng Alifah Nah kira-kira gitulah Kurang lebihnya nih Nanti kita akan matengin lagi Setelah ini Akan disalin Disalin Kita print disini Kita ketik di bawah Kita print disini Nah materi ini Akan jadi pegangan gue Untuk Shooting nanti Paling gak Ya bener Kata Bang Andri tuh Minimal gue udah punya Poin-poin buat gue bahas Nanti Tinggal gue bermain Improvisasi lagi Nanti disana gitu Jadi kalau Ibaratnya mau perang Minimal gue udah bawa senjata Nah kira-kira beginilah nih Kalau persiapan Buat ngebedah materi Ntar abis ini kita lanjut lagi Segmen 2 Segmen 3 Segmen 4 Seperti itulah gitu Makanya kadang gue sedih juga Kalau ada orang bilang Wah ngelawak Aku mau kerjaannya enak Ketawa-ketawa doang Sebenarnya terlihatnya enak Terlihatnya enak Terlihatnya Gajinya juga lumayan Memang setuju itu Tapi sebenarnya Proses kita Para komedian Itu seperti ini nih Di belakang layar tuh Kita ngebedah Gue ngebedah Mempersiapkan Bang Andri Selalu dapet info Materi-materi Eh naskah-naskah update Jadi tim kreatif Baik OVJ Baik Klinik Tendean Acara-acara gue Pokoknya selalu Dekat sama Bang Andri Karena mereka Report skrip ke Bang Andri Bang Andri Ngebedah sama gue Disini pagi-pagi Kita bahas Seperti tadi Persis Nah baru Di lokasi syuting Kenapa gue paling sering Megang kertas gitu Sambil Sambil Menunggu syuting Gue tuh gue selalu pegang Pegang skrip Segala macem Bahkan beberapa Beberapa bintang tamu Atau temen-temen Baca naskah mulu Gitu Padahal yang gue lakukan Adalah gue lagi Ngapalin Ngapalin materi-materi Buat Masuk ke set Ya kira-kira gitulah Gue cuman pengen sharing aja Bahkan Eh bahwa ada Ada persiapan-persiapan Yang kita lakukan Para komedian Untuk Mempersiapkan Acara Komedi Yang notabene Terlihat seperti Ketawa-ketawa Sebenernya persiapan gue Seperti ini Dan ini dilakukan Setiap saat Nah ini Tuh Ini skrip yang Berikutnya Pointers-pointers Oke deh guys Nah nanti kita lihat ya Pas di lokasi syuting Thank you Nah ini sekarang kita masuk ke segmen 2 nih ya Kalau di segmen 1 Itu gue sama Marcel Aman nih Bisa Karena Marcel punya referensi juga tentang kemiskinan Nah segmen 2 nih gue sama Anwar Nih gue Anwar ada bondan juga Disini gue ngebahas tentang Anwar yang gak pernah ada di pos Kenapa Anwar gak pernah ada di pos Ada maling ya kemalingan Jadi di klinik itu kemalingan Kenapa Anwar gak ada di pos Lu nyalahin Anwar Kenapa sampai terjadi kemalingan Jadi alibinya adalah Karena Anwar gak pernah di pos Ngapain ya kira-kira ya Nyalahin Lu nyalahin Anwar Karena gak ada di pos Kenapa gak ada di pos Nah Misalnya Anwar kemana gitu Oh ini aja Pembelaan dia Misalnya dia minta cctv Oh iya Iya Bener Dia minta cctv Karena disini dia Kerja 24 jam katanya Anwar protes Karena dia kerja 24 jam sendiri Nah bisa mainin aja itu Kerja 24 jam Oh gini aja Gue nih satpam Bukan call center Masa gue kerja 24 jam Ini buat Anwar nih ya Ini materi buat Anwar nih Materi Anwar Protes Satpam Tadi yang lu bilang tuh Minta cctv Minta cctv Saya capek pak Masa 24 jam muter-muter sendiri 24 jam muter-muter Saya minta cctv Terus gue protes gini Lu semenjak Kalau Kalau lu Gue bingung deh Posat pam kenapa Kosong Kosong Kenapa isinya Perabotan masak Oh iya Ya harusnya kan Perabotan apa Peralatan keamanan misalnya Lu Kenapa Satpam isinya Perabotan Masak Nanti Nanti kok pake Anwar Berarti Anwar Nggak bela diri ya Bela diri Gini misalnya Dia bisa jawab Iya pas Soalnya saya bete Di posat pam Bungo Akhirnya saya masak Di situ Nah ini coba Ini kemungkinan-kemungkinan Guys Yang lagi gue bahas Kemungkinan-kemungkinan Buat ngembangin job Agar Jawaban Anwar Juga nggak ngacok Kemana-mana Jadi Anwar jawabannya Fokus ke Apa yang lagi kita bahas Nah kalau ada Masukan-masukan job Job dari gue Nanti Anwar akan Mainnya di situ Kalau nggak Mungkin akan Ngelebar kemana-mana Akhirnya malah Takutnya Konfliknya nggak tajam Itu yang harus kita jaga juga Makanya materinya Kita siapin juga nih Buat Anwar Ini Gini Lu kenapa sih Si pos Bukannya Borgol Pentungan Peralatan keamanan Semuanya Alat-alat masak Iya pak Karena saya bete Terus tiap masak Bungo sendirian dulu Makanya saya masak Eh kalau cuma masak doang sih Nggak apa-apa Kemarin ibu-ibu Ke pos satpam Mau beli nasi goreng Sama jus sirsak Lu dagang Jadi klinik penuh Sama orang yang mau beli ya Ceritanya Iya Lu minta apa Tapi bapak tau nggak sih pak Saya nih apa Badan saya cuma satu pak Saya itu kan security Kerja 1 kaya 24 jam Emang saya konsenter pak Sini wargo kasih tau ya Pos satpam juga Gue perhatiin Harusnya pos satpam itu Dipenuhi Sama barang-barang keamanan Pentungan Betul Borgo Apa yang tentang keamanan Pos satpam kita Lu liat semuanya Barang-barang masak Semua Lu kok gimana sih Warungan security Penggorengan banyak Segala macam Saringan Pak Saya itu kan Nggak jaga disitu Iseng ya pak Dia percaya Nggak ngapa-ngapain Ghibah sama orang Saya masak disitu pak Eh tapi masalahnya Emak-emak Kemarin datang ke situ Mau beli nasi goreng Sama jus sirsak Berarti Berarti Lu itu bukannya iseng Lu dagang Pak lumayan pak Lu sampingan lu Jujur Kagak Itu buat tambahan doang Emang ini saya cukup Gaji dari security Sudah ini cukup nih Buat Anwar Oke Semoga nanti bisa kita bahas Barang sama Anwar Biar materinya keluar juga Sekarang kita lanjut lagi Ini si Alifan ini Saryawan nih bang Kita harus cari Aduh hp deh Pakai hp lagi Cari ini bang Referensi sakit saryawan Saryawan Penyebabnya apa Terus istilah-istilahnya Saryawan Saryawan Penyebab Nah jadi penyebab saryawan itu Jadi saryawan itu kan Biasanya ada di bibir Oke Kalau disini sih Saryawan ada juga Ada yang di Ada yang di mulut Terus Ada di lidah Nah ini istilah yang tadi Itu tuh Saryawan Esophagitis 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 tuh Saryawan yang ada di leher Nanti bisa sih buat bahan Pertanyaan ke dokter Iya esophagitis Saryawan yang ada di leher Atau lu mainin quotes Yang hubungan sama saryawan Apa gitu ya Ada gak quotes Quotes lucu Misalnya lu punya stok yang Kekir-kir saryawan Apa ya saryawan Ini Proses melupakan seseorang Yang pernah dicintai itu Ibarat makan makanan enak Tapi mulut lagi saryawan Sakit banget ya Proses Melupakan seseorang Yang pernah dicintai itu Ibarat makan makanan enak Tapi Nah ini guys Dapet quotes lagi nih Jadi gue bilang Proses melupakan Seseorang yang pernah dicintai Itu ibarat makan makanan enak Tapi mulut lagi saryawan Sakit banget Pengen dilakukan Tapi susah Tapi sakit Oke dapet satu quote Nih dok Satu lagi dok Saryawan juga itu Seperti kita pengen Melupakan mantan Bener Melupakan mantan Jadi pas makan Kalau makan kan terasa perih Bisa sih Tapi sakit Gitu Misalnya sakit hati itu Ibarat saryawan Sakit hati Ibarat saryawan Sakit hati itu ibarat saryawan Orang Orang yang di luar Mungkin melihatnya biasa aja Tapi orang yang mengalami Akan tahu kepedihannya Saryawan yang kecil Biasa aja Kayak biasa doang Karena saryawan kan kecil Orang gak tahu tuh Yang di luar Orang lain gak tahu Sakitnya Sakitnya biasa Mungkin mereka anggap biasa aja Tapi kita yang mengalami Kita yang mengalami Akan tahu kepedihannya Jadi sakit hati itu Ibarat saryawan Dari luar emang Terlihat biasa aja Karena hanya orang yang mengalami Yang tahu kepedihannya Wais Mantap Oh atau gini Saryawan adalah diet Obat diet yang paling baik Jadi gak mau makan orang ya Gak mau makan Orang gak mau makan Jadi saryawan adalah Obat diet yang paling baik Terus dok Kadang kita kalau lagi saryawan tuh Suka males makan Iya kan Nah berarti kesimpulannya adalah Saryawan adalah Obat diet yang paling tepat Kalau bisa gak makan Udah dapet 3 quote guys Saryawan adalah Obat Obat diet terbaik Oke 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati